Saudara Beiksuan, tidak bisakah aku memujamu sebagai tuanku? Kiyai menatap Ningki dengan tatapan kosong. Dia berpikir bahwa Ningki bermaksud menerimanya sebagai murid. Saya tidak bermaksud menerima Anda sebagai murid, tapi jangan khawatir. Saya akan mengajari Anda apa yang harus saya ajarkan kepada Anda. Restasi Anda di masa depan akan bergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Ningki tersenyum. Kiyai terkejut, lalu mengangguk dan berkata, Saya berjanji, tidak peduli apa yang saya temui di masa depan, tidak peduli siapa yang saya sembah sebagai tuan saya, saya akan mengingat bahwa saya adalah makhluk abadi kuno. Bagus, Ningki mengangguk sambil tersenyum. Kiyai tidak akan mengganggunya, yang merupakan salah satu kekuatannya. Jika orang biasa lainnya yang mendapat kesempatan seperti itu, mereka pasti akan berusaha memujanya sebagai tuan mereka. Bahkan jika mereka tidak mengatakannya pada saat itu, mereka akan berpikir demikian di dalam hati. Tapi Kiyai berbeda. Ningki bisa melihatnya. Sepuluh hari. Iblis hitam berdiri dari kursinya dan berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun dia tidak melihat ke arah Liuli dan yang lainnya, kata-katanya yang dingin menyebabkan hati para pembudidaya wanita di vila Liuli bergetar. Terminator leluhur mencibir dan memandang Ouyang Kedi dengan muram. Dia tidak tertarik pada Liuli dan yang lainnya. Dia hanya ingin menyiksa Ouyang Kedi, orang yang menyebabkan dia tidak bisa tinggal di Maple Leaf Planet, dan membiarkannya mati dengan cara yang mengerikan. Leluhur, menurutku orang itu mungkin tidak akan kembali. Mengapa kamu tidak membiarkan murid ini membunuh semut-semut ini dan melampiaskan amarahmu kepada leluhur? Kata Terminator leluhur dengan hormat. Aku ingin kamu membantuku. Heisa memandangnya dengan acuh tak acuh. Jantung leluhur Terminator berdetak kencang. Dia tidak berani. Iblis hitam tersenyum, berdiri, dan berjalan keluar aulah. Liuli dan Ouyang Kedi saling memandang dan mengikutinya keluar. Di luar, Kiyu Moksian sudah berdiri, menunggu hukuman dari Patriark Iblis Hitam. Dia memandang Liuli dengan sedikit celaan. Jika Iblis-Iblis Hitam mati kali ini, itu adalah Liuli. Salah peri. Satu jam sepuluh hari lagi akan berlalu. Aku menepati janjiku. Saat itu, tidak akan ada ayam atau anjing yang tersisa, dan darah akan mengalir seperti sungai. Heisa tersenyum. Peri Liuli memandangnya dengan acuh tak acuh, tangannya memegang rat potongan batu giok yang diberikan Ningki padanya. Jika strip giok ini tidak dapat menangani Blackfin, maka tidak ada seorang pun di Liuli Villa yang akan bertahan hari ini. Pada tahap ini, apakah kamu masih berpikir benda di tanganmu bisa menyakitiku? Heisa tiba-tiba tertawa. Benda itu di tangannya. Nenek moyang Terminator tanpa sadar menatap tangan kaca berwarna. Ekspresi Liuli sedikit berubah. Kamu sudah menemukannya sejak lama. Aku menyadarinya begitu aku tiba di sini. Apakah orang itu meninggalkannya untukmu? Anda telah memegangnya selama lebih dari sepuluh hari, dan saya telah mengamatinya sejak lama. Heisa tersenyum. Mata peri Liuli menunjukkan secercah pemahaman. Dia akhirnya mengerti mengapa leluhur Iblis Hitam tidak membunuhnya pada hari pertama. Ternyata pihak lain tidak mengetahui kekuatan Slip Giok ini. Sekarang Iblis Hitam mengucapkan kata-kata ini, apakah itu berarti dia tidak lagi takut dengan Slip Giok ini dan tahu bahwa itu tidak banyak berpengaruh padanya. Memengaruhi. Kamu menebak dengan benar. Tingkat kultivasi pemilik Slip Giok ini cukup kuat. Setidaknya, dia adalah seorang kultivator form sintesis sepertiku. Jika dia datang sendiri, aku mungkin harus menghabiskan banyak usaha untuk membunuhnya. Tapi hanya dengan mengandalkan aura yang ditinggalkannya di Slip Giok, dia hanya bisa menghadapi kultivator formasi jiwa biasa. Mata Heisa bersinar dengan sedikit rasa puas diri. Paman bela diri sebenarnya adalah seorang kultivator sintesis bentuk. Kata-kata Heisa tidak membuat peri Liuli dan yang lainnya panik. Sebaliknya, mereka justru terkejut. Mereka tidak menyangka budidaya Ningki begitu kuat. Jika memang demikian, selama Ningki kembali ke vila Liuli, mereka bisa diselamatkan hari ini. Orang itu sangat kuat, untungnya. Mata Forevater Terminator menunjukkan sedikit rasa takut. Untungnya, dia segera pergi setelah menggunakan pedang. Kalau tidak, nyawanya akan hilang di tangan orang itu. Sekarang dia hanya kehilangan purple hole sword, itu sangat bagus. Peri Liuli sebenarnya mengenal seorang kultivator sintesis bentuk. Ekspresi kiyu moksian aneh. Dia kaget dan menyesal. Jika dia datang lebih awal atau lebih lambat, situasi hari ini tidak akan terlalu tidak nyaman. Ternyata kamu bahkan tidak tahu level apa yang telah dicapai oleh budidaya pihak lain. Mata Heisa menunjukkan sedikit ejekan. Kamu mengatakannya seolah-olah kamu tahu. Sebuah suara terdengar di udara. Saat berikutnya, tiga sosok mendarat di halaman dan berdiri di hadapan Heisa. Paman bela diri B. Suan. Senior B. Suan. Mata Ouyang Kedi dan Peri Liuli menunjukkan keterkejutan. Setelah para pembudidaya wanita di Vila Liuli melihat Ningki, mereka segera menghela nafas lega. Tuan? Ya, siapa lelaki ini? Duo R. sangat senang melihat Peri Liuli. Namun, saat matanya menyapu Heisa, dia langsung terkejut. Aura Heisa sangat suram. Entah itu niat membunuh atau aura membunuh, mereka jauh lebih kuat daripada kultivator biasa. Sekali lihat dan Anda akan tahu bahwa dia bukan orang baik. Apakah kamu yang membunuh anakku? Hahaha. Tatapan Heisa tertuju pada Ningki. Dia kemudian mencibir dan berjalan menuju Ningki. Ketika dia berada 10 meter dari Ningki, lampu pedang menyala. Saat berikutnya, ekspresi Heisa menjadi sangat membosankan. Kamu, kamu, garis darah muncul di tubuh Heisa. Setidaknya ada seribu orang. Semua orang hanya mendengar suara puff. Sebelum Heisa menyelesaikan kata-katanya, tubuhnya telah berubah menjadi potongan daging cincang dan jatuh ke tanah. Jiwa yang baru lahir yang tampak persis seperti Heisa tiba-tiba terbang ke langit. Melarikan diri dari tempat ini. Ningki menjentikan jarinya, dan Ki abadi berubah menjadi panah tajam, langsung menghancurkan jiwa baru lahir yang terbang puluhan mil jauhnya. Dari kemunculan Ningki hingga kematian Heisa, di mata semua orang, hanya waktu singkat yang telah berlalu. Forevater Terminator masih memiliki bekas keganasan di wajahnya. Ketika dia melihat daging cincang di tanah, keganasan di wajahnya berangsur-angsur menghilang dan digantikan oleh kengerian yang tak terbatas. Ouyang Kedi tercengang. Peri Liuli tercengang. Kiyu Moksian tercengang. Semua orang yang hadir sepertinya ketakutan. Mereka berdiri di tempatnya, tercengang. Bahkan suara nafas mereka sangat lemah hingga tidak terdengar. Tiba-tiba terjadi keheningan. Heisa sudah mati. Salah satu dari tujuh puluh dua iblis dari Dream di Mendau, seorang kultifator hebat dengan budidaya integrasi tubuh awal, dipotong menjadi daging cincang dalam waktu kurang dari satu tarikan nafas. Bahkan jiwanya yang baru lahir tidak dapat melarikan diri. Hai. Setelah sekitar selusin nafas hening, semua orang akhirnya bereaksi. Mereka tersentak dan memandang Ningki dengan tidak percaya. 2212. Kamu, kamu membunuh nenek moyangku. Tahukah kamu siapa dia? Forevater Terminator pulih dari keterkejutannya dan meraung ke arah Ningki, mencoba tampil berani. Dia tahu bahwa jika dia ingin menyelamatkan hidupnya hari ini, dia harus meminjam nama Jalan Setan Mimpi. Kalau tidak, dia akan berakhir seperti Blackfin. Kiyu Moksian tercengang saat dia melihat Ningki. Ada sedikit kegembiraan di wajahnya karena lolos dari kematian. Dia seharusnya bahagia, tetapi ketika dia melihat seorang kultifator integrasi tubuh disembelis seperti ayam, Kiyu Moksian tidak bisa merasa bahagia sama sekali. Rasa dingin merambat di tulang punggungnya. Keringat. Salah satu dari 72 iblis di Jalan Iblis Mimpi, Iblis Hitam, kan? Ningki tersenyum. Terminator Nenek Moyang tersedak dan memandang Ningki dengan tidak percaya. Bagaimana kamu tahu? Tidak? Karena kamu tahu identitas Nenek Moyangku, beraninya kamu membunuhnya. Apakah Anda tidak takut bahwa para penggarap kenaikan besar dari Jalan Setan Mimpi akan secara pribadi menekan Anda? Saya tidak takut. Ningki tersenyum. Pikiran Nenek Moyang Terminator sedang kacau. Jawaban Ningki benar-benar berbeda dari yang dia harapkan. Mengapa pihak lain tidak bermain sesuai aturan? Marsial Paman Beixuan, Orang ini adalah Forevater Terminator. Dialah yang menyergapku ketika kita pertama kali tiba di Endless Heaven Star. Ouyang Kedi menunjuk ke arah Forevater Terminator dan meneriaki Ningki. Jantung Nenek Moyang Terminator berdetak kencang saat dia berlutut di depan Ningki. Senior, tolong jangan bunuh aku. Semua ini hanyalah kesalahpahaman. Meskipun aku ingin membunuh adik kecil Ouyang, aku tidak berhasil melakukannya. Senior, mohon maafkan junior ini kali ini karena aku belum melakukannya. Belum menimbulkan bencana besar. Adik Ouyang. Ouyang Kedi membeku, lalu. Pui, setegup dahak beterbangan di udara dan secara akurat mendarat di kepala Forevater Terminator. Siapa kakakmu? Sekarang kamu memanggilku adik kecil. Kamu memanggilku apa sebelumnya? Anda ingin saya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Melihat paman bela diri saya lebih kuat dari Nenek Moyang Iblis Hitam Anda, Anda takut. Itu Iblis Hitam. Liuli mengingatkan. Oh, Blackfin dan Blackfin itu sama. Dia sudah mati. Mata Ouyang Kedi berkilat karena malu. Kamu harusnya mengerti maksud dari keponakanku yang bela diri. Ningki tersenyum pada Nenek Moyang Terminator. Aku akan melawanmu sampai mati. Forevater Terminator baru saja hendak bangkit dan melawan Ningki sampai mati ketika dia tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dari dadanya dan menghancurkannya. Detik berikutnya, tubuhnya menjadi sedikit ilusi seperti riak air. Hahaha, ini adalah jimat teleportasi. Itu adalah kesalahanmu karena kamu tidak membunuhku saat itu juga. Tunggu saja, saya akan mengirim kabar kembali ke Dream Dimendow bahwa Anda membunuh Blackfin Patriarch. Setelah itu, Anda tinggal menunggu seorang kultifator Mahayana datang dan membunuh Anda. Gemetar. Forevater Terminator tertawa liar, dan sosoknya perlahan menghilang. Ningki menatapnya tanpa ekspresi. Ouyang Kedidan yang lainnya menunjukkan sedikit rasa kasihan di mata mereka. Mereka tidak mengira bahwa Forevater Terminator masih mempunyai tipuan seperti itu. Dia telah menggunakan jimat teleportasi untuk menghindari bencana ini. Tidak mudah membunuhnya lain kali. Setelah pelajaran ini, mereka percaya bahwa Forevater Terminator akan menyembunyikan dirinya dengan baik dan tidak mudah menunjukkan dirinya. Saat Forevater Terminator hendak menghilang, Ningki tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraihnya. Seolah-olah, dia telah merogoh air dan menarik Forevater Terminator keluar hidup-hidup. Terminator nenek moyang menatap Ningki dengan bingung. Apa yang sedang terjadi? Apakah kamu tidak ingin membuatku gemetar? Ningki tersenyum. Akan kutunjukkan padamu. Tidak. Forevater Terminator hanya punya waktu untuk melolong menyedihkan sebelum lengan Ningki bergetar ke atas dan ke bawah dengan kecepatan yang tidak dapat ditangkap oleh mata telanjang. Forevater Terminator menghilang lagi di depan semua orang. Uh! Sebuah kaki jatuh dari kehampaan. Uh! Lalu sebuah lengan. Uh! 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 Sekitar 10 menit kemudian, Ningki bertepuk tangan. Selain tumpukan potongan kecil daging, lengan dan kaki lengkap, tidak ada jejak Forevater Terminator. Adegan itu sangat sunyi. Di mana Terminator nenek moyang? Ouyang Kedi bertanya dengan bingung. Mati. Liuli berkata pelan. Terima kasih, Paman Guru, karena telah membunuh Forevater Terminator demi murid ini. Ouyang Kedi buru-buru menangkupkan tangannya dan membungkup pada Ningki. Terima kasih, Senior Beixuan, karena telah menyelamatkan kami lagi. Para kultifator wanita di Villa Liuli, yang dipimpin oleh Peri Liuli, berkata serempak. Saat itulah Kiyu Moksian bereaksi. Dia buru-buru menangkupkan tangannya dan membungkup pada Ningki. Dia membuka mulutnya, tetapi ternyata dia tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia bertemu Ningki, dan dia melihat adegan paling tragis dalam hidupnya. Kenapa kamu tidak menghancurkan Slip Diok yang kuberikan padamu? Ningki tersenyum pada Liuli, seorang kultifator tahap sintesis bentuk, kemenghancurkannya dan membunuhnya secara langsung. Jika aku datang terlambat hari ini, kau akan berada dalam bahaya. Liuli tersenyum pahit. Bagaimana dia tahu bahwa Slip Diok Ningki memiliki kekuatan yang begitu kuat? Jika dia tidak melihat Heisa mati di tangan Ningki tanpa perlawanan apapun, dia tidak akan percaya bahwa kultifasi Ningki telah mencapai tingkat ini. Itu sepuluh kali lebih buruk dari apa yang dia dan Ouyang Kedi duga secara pribadi. Ribuan mil. Sebuah Slip Diok dapat membunuh seorang kultifator tahap sintesis bentuk. Kiyu Moksian terkejut lagi, dan dia memandang Ningki dengan lebih hormat. Tidak apa-apa jika tidak berguna, simpan untuk nanti. Ningki tersenyum. Mata Liuli sedikit berbinar. Ningki benar. Dia bisa menyimpan batu giok ini untuk krisis berikutnya. Berpikir bahwa batu giok ini bahkan dapat membunuh seorang kultifator tahap sintesis bentuk, Liuli segera memasukkannya ke dalam cincin sumeru. Dia tidak berani menaruhnya lagi di tangannya. Dia takut jika dia bergerak, dia akan menghancurkan batu giok itu secara tidak sengaja. Ini. Ningki memandang Kiyu Moksian. Senior, aku. Kiyu Moksian terlihat sangat bersemangat, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia diselah oleh Liuli. Orang-orang tidak penting, Senior tidak perlu memperhatikan mereka. Liuli berkata dengan ringan. Oh. Ningki mengangguk, lalu berkata pada Kiyu, ikuti aku. Kiyu Moksian menyaksikan Ningki dan yang lainnya menghilang dari pandangannya. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu, dan kemudian menatap Liuli dengan marah. Liuli, kenapa kamu? Tidakkah menurutmu Liuli vilaku melibatkanmu, menyebabkanmu hampir mati di tangan Iblis Heisa? Apa, masih belum pergi? Apakah Anda ingin saya memberitahu Senior Beksuan bagaimana Anda mencoba menyenangkan Iblis Heisa sebelum Anda pergi? Mata Liuli menunjukkan sedikit sarkasme. Tubuh Harimau Kiyu Moksian bergetar, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menoleh dan terbang menjauh. Orang tua ini benar-benar penakut seperti tikus. Dia sangat takut di depan Iblis Heisa, tapi dia masih memiliki wajah untuk bertemu Paman Beksuan. Lelucon yang luar biasa. Kata Ouyang Kedi dengan nada sedikit sarkastik. Apakah kamu baru saja menyadari bahwa Senior Beksuan tampaknya telah membawa kembali manusia fana? 2213 Kamu boleh tinggal di ruangan ini untuk sementara waktu. Aku akan tinggal di sebelah. Mulai besok, aku akan mengajarimu metode kultivasi paling dasar. Ningki membawa Kiyu ke halaman yang telah diatur 2R untuk dia tinggali. Dia menunjuk ke salah satu kamar dan tersenyum. Baiklah. Kiyu menganggup dengan penuh semangat. Dia takut dia tidak bisa tidur malam ini ketika dia memikirkan bagaimana dia bisa mulai berkultivasi besok. Paman bela diri, ini. Ouyang Kedi berlari mendekat dan dengan rasa ingin tahu menatap Kiyu. Liuli mengikuti dari belakang. Kamu datang tepat waktu. Hari ini, saya akan berbicara dengannya tentang dasar-dasar kultivasi. Ningki memberi isyarat kepada Ouyang Kedi dan menyerahkan Kiyu kepadanya. Kemudian, dia kembali ke kamarnya. Sosoknya bersinar dan muncul di tempat latihan terbaik. Ouyang Kedi menatap kosong ke arah Kiyu dan kemudian ke 2R. Tuan, Paman bela diri Ouyang, ini Kiyu. Senior Beik Suan berencana mengajarinya berkultivasi. 2R memperkenalkan. Apakah dia murid baru Paman bela diri? Kata Ouyang Kedi terkejut, sedikit rasa iri melintas di matanya. Meskipun dia menyebut Ningki sebagai Paman bela diri, dia tahu bahwa Ningki sebenarnya bukan Paman bela diri, dan tidak ada hubungannya dengan sekte penakluk iblisnya. Liuli mengamati Kiyu dengan akal sehatnya dan sedikit mengernyit. Matanya menunjukkan ekspresi aneh. Kiyu tidak memiliki akar spiritual dan tampaknya sama sekali tidak cocok untuk berkultivasi. Mengapa Ningki menerima manusia fana seperti itu sebagai muridnya? Mungkinkah dia begitu bosan sehingga dia berencana untuk mendandani siapapun? Seorang kultivator dengan akar spiritual. Saudara Beik Suan tidak mau menganggapku sebagai muridnya. Kata Kiyu. 2R mengangguk. Senior Beik Suan mengatakan bahwa dia tidak akan mengambil Kiyu sebagai muridnya, tetapi dia akan mengajarinya kultivasi. Paman bela diri Ouyang, jangan bertanya terlalu banyak. Senior ingin kamu menjelaskan dasar-dasar kultivasi kepada Kiyu, jadi katakan saja padanya. Oh itu bagus. Hati Ouyang Kedi akhirnya sedikit tenang, tapi kemudian dia menatap Kiyu dengan ekspresi tercengang. Apa yang baru saja kamu sebut Paman bela diri? Saudara Beik Suan, dia tampak beberapa tahun lebih tua dariku. Kata Kiyu. Kalau begitu, bukankah aku harus memanggilmu Paman bela diri? Kata Ouyang Kedi dengan enggan. Ini, senior, kita bisa menyebut satu sama lain sebagai milik kita sendiri. Kiyu tertawa canggung. Ouyang, ajari dia dengan baik. Liuli menepuk bahu Ouyang Kedi dan tersenyum pada Kiyu. Kemudian, dia pergi bersama Duo R. Dia ingin bertanya pada Duo R apakah dia menemukan gua abadi di kampung halamannya. Maksudmu senior Beik Suan benar-benar menemukan jejak dewa di sana. Tapi makhluk abadi jauh lebih kuat daripada para pembudidaya kendaraan hebat. Bagaimana kamu mengatakannya? Liuli terkejut. Tuan, senior Beik Suan sebenarnya adalah murid dewa. Duo R berbisik. Seorang murid yang abadi. Liuli memandang Duo R dengan bingung. Dalam hati, dia tidak percaya. Murid abadi, mungkin dia setidaknya adalah eksistensi panggung daceng. Duo R mengulangi apa yang dikatakan Ningki kepada Liuli dengan suara rendah. Setelah itu, dia melomo sejenak dan menatap Liuli dengan tatapan kosong. Tuan, kata-kata ini, haruskah saya tidak mengatakannya dengan lantang? Jangan khawatir, guru tidak akan memberitahu siapapun. Liuli menepuk kepala kecil Duo R dengan ekspresi rumit. Dia punya firasat bahwa prestasi muridnya yang berkepala dingin di masa depan akan berada di luar jangkauannya. Jika susunan teleportasi besar langit berbintang terus-menerus mengubah koordinat ruang, akan sangat sulit bagiku untuk menangkapnya dengan akal sehatku saat ini. Di tempat latihan budidaya teratas, setelah beberapa saat merenung, Ningki membenamkan pikirannya di Mall Pembantayan Naga. Ada berbagai macam teknik magis di Dragon Slying Mall. Mungkin dia bisa menemukan teknik yang dapat memperkuat kesadaran ilahi dalam waktu singkat, seperti teknik sembilan gerbang tersembunyi. Teknik budidaya jantung laut luas. Teknik abadi peringkat 5. Hem, 5 juta kristal pembunuh naga, lupakan saja. Teknik budidaya hati es abadi. Teknik abadi peringkat 7. Ningki bahkan tidak melihatnya dan langsung mencari yang berikutnya. Teknik abadi peringkat 5 akan menelan biaya 5 juta kristal pembunuh naga, apalagi teknik abadi peringkat 7. Ningki tidak memiliki banyak kristal pembunuh naga yang tersisa. Menemukan teknik keabadian murah yang dapat memperkuat kesadaran ilahi mungkin merupakan hal yang sangat sulit. Namun, Ningki punya banyak waktu, jadi selalu ada peluang jika dia meluangkan waktu. Persis seperti itu, setengah tahun berlalu, Ningki terus-menerus mencari teknik budidaya kekuatan spiritual di lautan teknik budidaya yang cocok untuk situasinya saat ini. Teknik jantung meledak. Ningki tiba-tiba tertarik dengan teknik ini. Dia pertama kali melihat harganya. 300 ribu kristal pembunuh naga tidaklah mahal. Ningki mampu membelinya. Kemudian dia melihat peringkat teknik jantung meledak. Teknik abadi peringkat 1. Selanjutnya, dia melihat efek dari teknik jantung meledak. Dalam waktu singkat, kesadaran ketuhanan bisa diperkuat puluhan atau bahkan ratusan kali lipat, tapi harganya menjadi lemah selama sebulan. Sepertinya cukup cocok untukku. Hanya saja harga menjadi lemah selama sebulan agak terlalu tinggi. Jika aku menemui bahaya, aku tidak akan berdaya. Ningki mengusap dagunya dan merenung sejenak. Akhirnya, dia memutuskan untuk menukarnya dengan teknik jantung meledak. Setelah bertukar, Ningki mulai berkultivasi. Setelah sebulan, dia akhirnya mencapai peringkat pertama teknik jantung meledak. Total ada tiga peringkat, dan perbedaan kekuatan antara setiap peringkat sangat besar. Pikiran Ningki sedikit berkedip, dan dia mulai mengedarkan teknik jantung meledak. Saat berikutnya, dia merasa seolah jiwa dewanya sedang dipanggang di atas api. Mula-mula terasa hangat, kemudian menjadi panas terik, dan ada sedikit rasa sakit. Sekitar 10 napas kemudian, Ningki merasakan suara mendengung di benaknya. Perasaan ilahinya keluar dari tubuhnya. Perasaan ketuhanan Ningki jauh lebih kuat dibandingkan dengan tingkatan yang sama. Sebelumnya, di bawah bimbingan sistem, dia menggunakan batu dewa spiritual untuk memurnikan jiwanya ke tingkat yang tidak dapat dicapai oleh orang biasa. Namun, Ningki tidak terus memurnikan jiwanya. Sebaliknya, dia menempuh jalan untuk menjadi seorang bijak. Meski begitu, kesadaran ilahi miliknya jauh lebih kuat daripada mereka yang memiliki peringkat yang sama. Sekarang setelah diperkuat beberapa kali, Ningki merasa bahwa kesadaran ilahinya dapat dengan mudah membunuh seorang kultifator tahap iblis manusia, dan bahkan melukai seorang kultifator tahap iblis bumi. Jika itu adalah teknik jantung meledak peringkat kedua, bukankah kekuatan indra ketuhananku akan menjadi lebih kuat? Peringkat ketiga, dengan cara ini, teknik jantung meledak ini kadang-kadang dapat digunakan sebagai kartu truf. Meskipun harganya agak mahal, ide Ningki benar, di dunia abadi, teknik jantung meledak adalah awalnya adalah teknik rahasia sekte tertentu. Itu digunakan untuk membalikkan keadaan. Namun, ketika menghadapi musuh yang layak menggunakan teknik jantung meledak, jika dia tidak bisa membunuh musuh dalam satu pukulan, dia pasti akan mati setelah memasuki suatu periode kelemahan. 2214. Hari berikutnya, Kiye datang ke kamar Ningki pagi-pagi sekali dengan antisipasi di matanya. Kemarin, Ouyang Kedi memberitahunya banyak hal yang harus diperhatikan di awal budidaya. Ouyang Kedi berpikir bahwa Kiye tidak akan mengingat terlalu banyak, tetapi ketika dia meminta Kiye mengulanginya, Kiye mengucapkannya kata demi kata. Hal ini mengejutkan Ouyang Kedi. Dia diam-diam merasa bahwa makhluk fana ini tidak sederhana. Mungkin inilah alasan mengapa Ningki ingin mengajarinya berkultifasi. Setelah beberapa saat, pintu terbuka dan Ningki melambai ke arah Kiye. Kiye masuk ke kamar dengan gugup. Kamu tidak memiliki akar spiritual di tubuhmu. Jika kamu mengikuti jalan normal, kemajuan kultifasimu akan sangat lambat. Mungkin kamu akan mati sebelum mencapai alam pendirian yayasan. Ningki tersenyum. Tolong ajari aku, Saudara Beik Suan. Kiye menangkupkan tangannya. Tadi malam, dia mendengar Ouyang Kedi berkata bahwa dia tidak memiliki akar spiritual, tapi Kiye tidak peduli. Selama dia ingin berkultifasi, dia harus mencobanya. Ningki tersenyum dan dengan lembut menepuk dahi Kiye. Keterampilan naga gajah penjara, Kiye menatap Ningki dengan bingung. Matanya perlahan menunjukkan ekstasi. Serangkaian keterampilan ini muncul di benaknya. Meskipun dia belum mengolahnya, Kiye bisa merasakan bahwa itu tidak biasa. Selain asas umum, terdapat 33 asas sampingan lainnya. Salah satu dari mereka mungkin sangat kuat. Metode yang luar biasa. Saya telah mengajari Anda metode kultifasi. Anda dapat memikirkan sendiri sisanya. Jika Anda benar-benar tidak mengerti, datang dan tanyakan kepada saya. Ningki tersenyum. Terima kasih, Saudara Beixuan. Jejak rasa terima kasih muncul di mata Kiye. Dia dengan hormat membungkuk dan pergi. Setelah Kiye pergi, Ningki menghilang dari kamar lagi. Senior Beixuan tidak meninggalkan kamarnya akhir-akhir ini. Tuan, Senior Beixuan telah berkultifasi di kamarnya. Baiklah, kalau begitu jangan ganggu Senior Beixuan. Pergi dan suruh orang-orang itu pergi. Ya, semakin banyak petani datang mengunjungi Vila Liuli. Awalnya, Liuli tidak muncul. Kemudian, dia tidak muncul begitu saja dan membiarkan Duo R bertanggung jawab mengirim para penggarap ini pergi. Situasi ini berlangsung sekitar satu bulan. Tiba-tiba, sejak suatu hari, tidak ada petani yang datang ke Vila Liuli. Melihat itu, Duo R dan yang lainnya menghela nafas lega. Mereka berasumsi bahwa mereka akan bisa menjalani kehidupan yang damai. Namun, seiring berjalannya waktu, tidak ada satupun kultifator yang muncul. Melihat itu, mereka merasakan ada yang tidak beres. Suatu hari, Duo R dengan marah mendatangi Liuli. Tuan, rumor mengatakan bahwa Senior Beixuan membunuh iblis jahat kegelapan. Pantas saja para penggarap itu tidak berani berkunjung. Itu bukan karena Senior Beixuan tidak ingin bertemu mereka. Itu karena mereka tidak berani. Kiyu Moksian. Cahaya dingin melintas di mata Liuli. Orang-orang di Liuli Vila tidak akan membocorkan masalah ini. Jadi itu hanya Kiyu Moksian. Tuan, Kiyu Moksian pasti menyebarkan berita itu dengan sengaja agar para penggarap jalan iblis mimpi datang dan membalas dendam pada Senior Beixuan. Duo R berkata dengan marah. Jika saya tahu hari itu akan tiba, saya akan meminta Senior Beixuan untuk membunuh Kiyu Moksian. Aku mengerti. Kamu bisa pergi sekarang. Perhatikan selama ini dan lihat apakah ada wajah asing di kota Azure Dragon. Liuli berkata. Iya. Duo R menganggup dan pergi. Gerbang vitalitas. Hehehe. Liuli. Aku akan membuatmu bangga. Lalu bagaimana jika basis kultivasi orang itu tinggi? Anda membunuh salah satu dari 72 iblis di jalan setan mimpi, dan Anda masih ingin menjalani kehidupan yang baik. Ketika berita ini sampai ke telinga para iblis dari jalan iblis mimpi, mereka pasti akan mengirim seorang penggarap tahap kesengsaraan untuk menggantikan iblis jahat kegelapan. Apakah itu balas dendam? Kalau tidak, dimanakah wajah jalan setan impian berada? Hahaha. Mata Kiyu Moksian menunjukkan sedikit rasa puas diri. Di dalam hatinya, dia merasa sangat lega. Beberapa waktu yang lalu, ketika dia menyebarkan berita tersebut, dia sangat takut Liuli Vila akan datang mencarinya. Memperhatikan pergerakan di Azure Dragon City, namun, dia menemukan bahwa tidak ada tanggapan dari Liuli Vila. Setelah itu, dia merasa lega. Dia berpikir bahwa Liuli tidak berpikir bahwa dia akan menyebarkan berita itu. Lagi pula, ada begitu banyak orang yang hadir hari itu, dan siapapun di antara mereka bisa menjadi tersangka. Saya tidak berharap para kultivator yang saleh akan peduli dengan wajah jalan iblis impian saya. Sebuah tawa terdengar di belakang Kiyu Moksian. Ekspresi Kiyu Moksian tiba-tiba menjadi sangat kaku. Dia dengan hampa menoleh, dan matanya menunjukkan ekspresi ngeri. Di belakangnya berdiri seorang kultivator muda berjubah putih, tampak seperti makhluk abadi. Namun, perkataan pihak lain telah mengakui identitasnya. Penggarap jalur setan mimpi. Kapan orang ini muncul di belakangnya? Kiyu Moksian gemetar ketakutan. Kamu, kamu adalah, kata Kiyu Moksian kosong. Namaku Bu King Chen. Salam, pemimpin sekte Kiyu. Bu King Chen tersenyum. Bu, Bu, setelah mendengar nama ini, Kiyu Moksian tiba-tiba jatuh dalam ketakutan yang tak ada habisnya. Nama Bu King Chen terkenal, dia adalah monster tua yang telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia adalah salah satu dari empat kultivator tahap kesengsaraan melintasi jalan setan mimpi. Ketika dia masih menjadi kultivator tahap pemurnian Ki, pihak lain sudah menjadi kultivator tahap crossing kesengsaraan. Tangan banyak kultivator yang saleh berlumuran darah banyak kultivator yang saleh. Bahkan sekte Tian Dao memiliki seorang kultivator tahap sintesis bentuk yang mati di tangan Bu King Chen. Setelah bertahun-tahun, sekte Tian Dao bahkan tidak bisa membalas dendam. Ini cukup untuk membuktikan betapa kuatnya pihak lain. Dengan bunyi celepuk, Kiyu Moksian berlutut di depan Bu King Chen dan bersujud sambil memohon belas kasihan, Senior Bu, tolong jangan bunuh aku, tolong jangan bunuh aku. Jangan takut, karena kamu sangat peduli dengan wajah jalan iblis impianku, itu berarti kita berada di pihak yang sama. Kenapa aku harus membunuhmu? Mulai hari ini dan seterusnya, sekte vitalitas Anda akan bergabung dengan jalur setan impian saya. Bu King Chen tersenyum. Kiyu Moksian tertegun, tapi dia segera menjawab, Terima kasih telah menerimaku, Bu Senior. Mulai hari ini dan seterusnya, sekte vitalitas akan bergabung dengan jalan iblis impian. Sudut mulut Bu King Chen melengkung. Sekarang, bisakah kamu memberitahuku seperti apa rupa orang dari Liu Li Vila, siapa dia, dan bagaimana dia membunuh leluhur iblis hitam dari jalan iblis impianku? Dia terlihat seperti apa? Kiyu Moksian tercengang. Dia mencoba yang terbaik untuk mengingatnya, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengingat penampilan Ningki sama sekali. Ini karena dia hanya berani melirik Ningki dari sudut matanya. Oh, tidak apa-apa jika kamu tidak ingat seperti apa rupanya. Apa latar belakangnya? Bu King Chen tersenyum. Kiyu Moksian tiba-tiba menyadari bahwa Bu King Chen mudah diajak bicara. Dia menghela nafas lega dan berkata dengan suara rendah, Senior Bu, ketika saya berada di vila Liu Li, saya sengaja bertanya kepada Liu Li tentang latar belakang orang ini. Namun, Liu Li sangat bungkam dan tidak memberitahu saya apapun. Informasi berguna. Senyuman Bu King Chen tetap terlihat di wajahnya saat dia mendengarkan penjelasan Kiyu Moksian. Namun, ada sedikit keseriusan di matanya. Berdasarkan deskripsi Kiyu Moksian, dia tahu bahwa kultifasi Ningki setidaknya berada di tahap crossing calamity, sama seperti miliknya. Kalau tidak, mustahil baginya untuk membunuh Patriark Iblis Hitam dengan mudah. Bahkan Naschen Solnya pun tidak dapat melarikan diri dari Black Demon Patriark, yang berada pada tahap awal sintesis bentuk. Ayo pergi. Bu King Chen tersenyum. Pergi. Kemana? Kiyu Moksian terkejut. Vila Liu Li. Wajah Kiyu Moksian menjadi pucat. Saat makhluk abadi bertarung, manusia menderita. Orang dari Liu Li vila itu sangat kuat. Jika dia membawa Bu King Chen ke sana, itu akan membuktikan identitasnya sebagai anggota Jalan Setan Mimpi. Jika dia ingin bertindak di masa depan, dia harus melakukannya secara diam-diam dan sekte vitalitas harus dibubarkan. Ningki tinggal di bidang budidaya kelas atas selama lebih dari 30 tahun dan akhirnya mencapai tingkat kedua dari sutra hati yang meledak. Jika dia menggunakan sutra hati yang meledak lagi, kesadaran ilahinya akan diperkuat puluhan kali lipat, dan seterusnya. Tingkat ketiga dari sutra hati yang meledak akan meningkatkan kesadaran ilahinya ratusan kali lipat. Ningki telah mengujinya sebelumnya. Dia telah menggunakan kesadaran jiwanya, yang telah diperkuat puluhan kali, untuk mencari di kehampaan. Dia telah menemukan jejak teleportasi bintang. Namun, yang lainnya bergerak terlalu cepat. Kesadaran jiwa Ningki tidak cukup kuat. Dia hampir menangkapnya. Hanya ketika dia berhasil menembus ke tingkat ketiga teknik jantung meledak, kesadaran jiwanya dapat diperkuat beberapa ratus kali. Hanya setelah dia mencapai tingkat ketiga dari sutra hati yang meledak, dia dapat menangkap teleportasi bintang yang sebenarnya. Dibutuhkan puluhan tahun untuk mencapai tingkat kedua, dan ratusan tahun untuk mencapai tingkat ketiga sutra hati yang meledak. Ningki memikirkannya dan meninggalkan bidang budidaya kelas atas. Dengan sapuan akal ilahi, dia menemukan bahwa Kiye sedang berkultivasi di kamarnya. Ouyang Kedi, Liu Li, dan yang lainnya juga mengikuti pelatihan tertutup. Hanya para penggarap tahap pemurnian Ki yang sibuk keluar masuk vila Liu Li. Keluarga kultifator tentu membutuhkan banyak sumber daya budidaya, tidak terkecuali Liu Li vila. Tambang berharga ini pada dasarnya diserahkan kepada para penggarap tahap pendirian yayasan dan tahap penyempurnaan Ki, sedangkan para penggarap tahap inti emas ke atas fokus pada budidaya. He he, seorang kultifator tahap kesengsaraan melintasi. Bibir Ningki melengkung. Bu Senior, ini di sini. Ketika Kiyu Moksian masih beberapa kilometer jauhnya dari Liu Li vila, dia berhenti dan berkata dengan rasa takut. Bu King Chen diikuti oleh beberapa kultifator integrasi tubuh. Sama seperti Black Malevolent Demon, mereka adalah salah satu dari 72 Demons of the Dream Demon Dao. Salah satu dari mereka dapat menimbulkan ketakutan di hati para penggarap lurus bintang langit tak berujung, namun mereka bertiga berdiri di belakang Bu King Chen dengan ekspresi hormat di wajah mereka. Statusnya di Dream Demon 4 sangat luar biasa dan mulia. Apa? Apakah kamu takut? Bu King Chen terkekeh. Sesosok di belakangnya melangkah maju dan mengambil Kiyu Moksian sebelum berjalan menuju Villa Liuli. Bu King Chen terkekeh dan mengikuti dua kultifator tahap integrasi tubuh lainnya. Tidak? Jangan, Bu Senior. Villa Liuli ada di depan. Kultifasiku hanya pada tahap jiwa baru lahir. Aku tidak akan bisa membantumu bahkan jika aku mencapai Villa Liuli. Kiyu Moksian memohon dengan getir. Bu King Chen mengabaikan permintaan Kiyu Moksian dengan senyum tipis di wajahnya. Segera, mereka tiba di pintu masuk utama Liuli Villa. Mereka menghentikan langkahnya ketika melihat pintu masuk utama Villa Liuli terbuka lebar. Seorang kultifator wanita tahap inti emas sedang mengobrol dengan seorang kultifator pria muda di pintu masuk. Hei, ini Kiyu Moksian. Senior Beisuan, ini adalah orang tua yang membocorkan berita bahwa kamu membunuh iblis jahat hitam. Duo R merasakan seseorang sedang mendekati Liuli Villa. Dia mendongak dan melihat Kiyu Moksian pada pandangan pertama. Sedikit kemarahan muncul di matanya. Ningki tersenyum dan melirik Kiyu Moksian. Lalu, matanya tertuju pada Bu King Chen. Senior Beisuan, apakah dia yang membunuh iblis jahat hitam? Mata Bu King Chen tertuju pada Ningki. Saat berikutnya, ekspresinya berangsur-angsur menjadi aneh. Senior Bu, itu dia. Meskipun Kiyu Moksian tidak mengingat penampilan Ningki, dia tahu dari ekspresinya saat ini bahwa Ningki adalah eksistensi yang telah membunuh iblis-iblis hitam hari itu. Mereka adalah, Duo R mengalihkan pandangannya dari Kiyu Moksian dan menatap Bu King Chen dan yang lainnya dengan rasa ingin tahu. Dia hanya seorang kultifator tahap inti emas, jadi dia secara alami tidak bisa mengetahui kekuatan Bu King Chen dan yang lainnya. Namun, Indra Kenamnya memberitahunya bahwa tingkat kultifasi orang-orang ini sangat tinggi dan tidak bisa dianggap enteng. Oleh karena itu, Duo R juga memperhatikan Kiyu Moksian. Keadaan aneh imortal saat ini adalah dia tidak berjalan, tetapi digendong oleh salah satu orang. Saya Bu King Chen dari Jalan Setan Impian. Salam, Senior. Bu King Chen tiba-tiba menangkupkan tangannya dan berkata. Ketiga kultifator tahap sintesis bentuk di sampingnya terkejut ketika mereka mendengar hal ini. Mereka memandang Bu King Chen dengan tidak percaya. Bu King Chen adalah seorang kultifator di tahap Crossing Kalamiti. Bahkan jika dia memanggil orang ini sebagai senior, bukankah orang ini akan berada di panggung kendaraan hebat? Senior. Jantung Kiyu Moksian berdetak kencang dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia mengira Ningki paling banter adalah seorang kultifator tahap transendensi kesengsaraan. Dia tidak menyangka Bu King Chen akan memanggilnya sebagai senior dalam waktu sesingkat itu. Dia telah membawa Bu King Chen ke Villa Liuli hari ini. Akankah Bu King Chen menaruh dendam padanya? Jalan Setan Impian. Senior Beisuan. Duo R sedikit terkejut. Dia memandang Ningki dan sangat membenci Kiyu Moksian. Orang ini tidak hanya membocorkan berita bahwa senior Beisuan telah membunuh iblis jahat hitam, namun dia juga secara pribadi membawa para penggarap jalan iblis mimpi untuk membalas dendam. Apakah orang ini telah sepenuhnya menyerah pada jalan iblis mimpi? Oh, kamu mengenaliku. Ningki tersenyum pada Duo R, memberi isyarat agar dia tenang. Kemudian, dia melihat ke arah Bu King Chen dan tersenyum. Saya mengenali Anda, senior. Bu King Chen tersenyum pahit di dalam hatinya dan menangkupkan tangannya. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali Ningki? Hari itu, Sage Hiden Dream tiba-tiba keluar dari gua dengan marah. Dia telah memberikan potret kepada semua orang dan meminta mereka mencarinya. Sekarang Ningki tampak persis seperti potret itu, kemungkinan besar dialah orang yang dicari oleh Sage Hiden Dream. Orang itu. Karena Sage Hiden Dream sangat marah, Bu King Chen tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa dia adalah seorang kultifator panggung kendaraan hebat. Penatua King Chen, siapa orang ini? Ketiga kultifator tahap sintesis bentuk tanpa sadar menatap Bu King Chen dengan mata bertanya-tanya. Mereka tidak berada di jalan iblis impian hari itu dan tidak menerima potret Ningki. Tentu saja, mereka tidak dapat mengenali Ningki. Jangan terlalu banyak bicara. Tingkat kultifasi orang ini tidak boleh diremehkan. Dia mungkin adalah seorang kultifator tahap kendaraan hebat. Tidak diketahui apakah dia bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Bu King Chen mengirimkan suaranya kepada mereka. Ketika mereka bertiga mendengar kata-kata Bu King Chen, mereka terkejut. Ketika mereka melihat Ningki lagi, ada perubahan besar di mata mereka. Ada sedikit ketakutan dan kekhawatiran di mata mereka. Karena kamu mengenaliku, kenapa kamu tidak pergi? Mengapa kamu tidak tinggal di sini dan menungguku mentraktirmu makan? Ningki tersenyum. 2216. Tunggu. Suara Ningki tiba-tiba terdengar. Bu King Chen berhenti, berbalik dan berkata kepada Ningki sambil tersenyum malu. Apa yang bisa saya bantu, senior? Tinggalkan dia di sini. Ningki menunjuk ke arah Kiyu Moksian. Wajah Kiyu Moksian dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Dia sepertinya merasakan sesuatu dan dengan cepat berteriak pada Bu King Chen. Bu senior, saya sudah bergabung dengan Jalan Setan Impian. Saya adalah seorang penggarap Jalan Setan. Tolong jangan simpan saya di sini. Apa yang kamu tunggu? Bu King Chen berteriak dingin pada kultifator integrasi tubuh yang memegangi Kiyu Moksian. Baru kemudian kultifator itu bereaksi dan melepaskan cengkramannya. Senior, kami pamit dulu. Bu King Chen menangkupkan tinjunya ke arah Ningki dan meninggalkan kota Azure Dragon bersama tiga kultifator sintesis bentuk dengan panik. Nona Duo R, senior, ini. Ini pasti salah paham. Kiyu Moksian memandang Ningki dan Duo R dengan wajah sedih. Bagaimana bisa terjadi kesalahpahaman? Anda baru saja mengatakan bahwa Anda telah bergabung dengan Dream Demon Pad. Duo R berkata dengan marah. Aku hanya mencoba untuk berkompromi. Bu King Chen adalah salah satu dari empat penguasa iblis agung dari Jalan Iblis Mimpi. Dia adalah seorang kultifator di tahap kesengsaraan melintasi. Jika aku tidak berpura-pura beradab, aku pasti sudah mati. Kata Kiyu Moksian dengan ekspresi bersalah. Jadi bagaimana jika dia berada di tahap kesengsaraan? Bukan setan. Transcendensi kesengsaraan. Tunggu sebentar. Duo R tersadar dari linglungnya dan menatap Kiyu Moksian. Kamu bilang dia adalah seorang kultifator yang melewati kesengsaraan. Bu King Chen. Aku ingat sekarang. Dia memandang Ningki dengan kaget. Senior Beisuan, Bu King Chen adalah salah satu dari empat penggarap kesengsaraan di Jalan Iblis Mimpi. Dia telah hidup selama puluhan ribu tahun. Bagaimana dia bisa? Mengapa kamu takut padaku? Ningki tertawa. Duo R mengangguk. Karena dia melihatku. Ningki tersenyum. Dia memikirkan bagaimana bola mata itu pasti mengingat penampilannya. Sebagai wakil Master Sekte Jalan Iblis Mimpi, tidak aneh jika bawahannya melihat penampilannya. Senior Beisuan, apakah kamu lebih kuat dari penggarap kesengsaraan? Mata Duo R berbinar seperti bintang, dan wajahnya dipenuhi kekaguman. Apakah kamu masih akan membunuh orang ini? Ningki tertawa. Benar, kita harus membunuh pencuri tua ini dulu, jangan sampai dia menyebarkan berita tentang masalah hari ini. Ningki berhasil mengubah topik pembicaraan. Duo R menatap Kiyu Moksian. Kiyu Moksian sudah ketakutan. Melihat Ningki benar-benar berniat membunuhnya, dia berlutut di tanah dan bersujud minta ampun. Senior Beisuan, tolong lakukan itu. Dia adalah seorang kultifator jiwa yang baru lahir. Duo R tidak bisa membunuhnya. Kata Duo R. Di mana pedang terbangmu? Ningki tertawa. Duo R terkejut. Kemudian, pedang terbang itu terbang keluar dari tubuhnya dan melayang di depannya. Senior Beisuan, pedang terbangnya ada di sini. Apakah kamu ingin aku menggunakannya untuk membunuh orang tua ini? Bibir Ningki bergerak sedikit. Duo R terkejut pada awalnya, lalu dia menatap Ningki dengan curiga dan menutup matanya. Saat berikutnya, Kiyu Moksian merasa ngeri saat mengetahui pedang terbang di depan Duo R bergetar hebat. Untayan energi spiritual yang sangat padat menyapu ke arahnya dari pedang terbang. Tidak. Sebelum Kiyu Moksian bisa memohon belas kasihan lagi, pedang terbang di depan Duo R tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan menembus jantung Kiyu Moksian, membunuhnya bersama dengan jiwa baru lahirnya. Kamu benar-benar berhasil. Senior Beisuan, jangan bilang mantra pengendali pedang yang kamu ajarkan padaku adalah teknik abadi. Seorang kultifator jiwa yang baru lahir mati di tanganku begitu saja. Duo R menatap dengan heran pemandangan ini. Saat ini, pergerakan di luar akhirnya menarik perhatian Liuli dan yang lainnya. Mereka semua menerobos udara dan mendekat. Ini. Liuli menatap tubuh Kiyu Moksian dengan sedikit keterkejutan di matanya. Dia tanpa sadar menatap Ningki. Tuan, aku membunuhnya. Duo R dengan senang hati menerima pujian itu. Itu kamu. Liuli merasa agak tidak percaya. Duo R hanyalah seorang kultifator tahap jindan awal, bagaimana dia bisa membunuh seorang kultifator jiwa yang baru lahir. Selain itu, budidaya Kiyu Moksian lebih dalam dari miliknya. Bahkan dia tidak bisa membunuh Kiyu Moksian, jadi bagaimana Duo R bisa membunuhnya? Memikirkan hal ini, Liuli memandang Ningki dan berkata sambil tersenyum, Senior Beisuan, mohon maaf. Permisi, Tuan. Sebenarnya Duo R yang membunuhnya. Duo R menjelaskan. Liuli menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia menatap Duo R dengan tatapan mencela. Melihat ini, Duo R langsung tutup mulut. Dia merasa sedikit dirugikan. Mengapa guru tidak mempercayainya? Ningki tersenyum dan menepuk bahu Duo R. Dia menganggup pada Liuli dan kembali ke kamarnya. Penatua King Chen, siapa itu? Apakah ada orang seperti itu di bintang surga tak terbatas? Bahkan kamu. Sekitar seribu mil jauhnya dari Azure Dragon City, tiga kultifator form sintesis di belakang Bu King Chen akhirnya bertanya. Kalian tidak berada di jalan iblis impian akhir-akhir ini, jadi tentu saja kalian tidak tahu siapa dia. Lihat. Bu King Chen melambaikan tangannya dan sebuah potret muncul di depan mereka. Potret itu adalah kultifator muda yang mereka temui di Liuli Villa. Itu dia, Penatua King Chen, karena potret inilah anda. Mereka bertiga saling memandang dengan kaget. Kemudian, mereka melihat ke arah Bu King Chen. Ada sesuatu yang membuat mereka terlalu malu untuk mengatakannya. Mereka merasa Bu King Chen akan kehilangan muka jika dia begitu takut pada pria itu hanya karena sebuah potret. Hei hei, apa menurutmu aku takut padanya karena potret ini? Bibir Bu King Chen melengkung dan dia memandang mereka bertiga dengan mengejek. Mereka bertiga mengangguk setuju di dalam hati mereka. Tahukah kamu siapa yang menggambar potret ini? Bu King Chen bertanya dengan tenang. Siapa? Sedikit rasa ingin tahu muncul di mata mereka bertiga. Mimpi tersembunyi wakil pemimpin sekte. Bu King Chen mencibir. Beberapa hari yang lalu, wakil pemimpin sekte mimpi tersembunyi tiba-tiba menjadi marah. Dia keluar dari pengasingan dan memberi kami sebuah potret. Orang yang ingin dibunuh Sage Hiden Dream bukanlah seseorang yang bisa kita tangani. Apakah dia benar-benar kuat? Terkesiap. Mereka bertiga tersentak dan mengamati potret itu dalam-dalam. Ekspresi mereka berubah drastis. Ayo kembali ke jalan iblis impian. Lain kali kita datang ke sini, kita akan bersama wakil pemimpin sekte. Bu King Chen terkekeh dan melirik ke arah kota Azure Dragon. Dia kemudian memimpin mereka bertiga ke arah jalan setan mimpi. Sekte Bangau Abadi. Selama beberapa hari terakhir, suasana hati Wang He sedang buruk dan tidak dapat memasuki kondisi meditasi. Akhirnya, dia mengambil keputusan. Tidak ada yang bisa mengambil tambang batu sembilan matahari milikku tanpa membayar berapapun harganya. 2.217 Siapa kamu? Beberapa kultifator tahap inti emas terbang melintasi langit dan tiba-tiba menyadari sosok Wang He. Mereka mengepung Wang He dan berkata dengan dingin, Kamu benar. Saya pemimpin sekte Bangau Abadi, Wang He. Saya punya berita tentang sekte setan. Tolong pimpin jalannya. Wang dia berkata dengan tenang. Berita tentang sekte setan. Beberapa dari mereka saling memandang dan mengangguk. Salah satu dari mereka berkata, Ikuti saya, saya akan membawa Anda menemui Penatua Zhao. Dia adalah salah satu tetua tahap pemutusan roh dari sekte Tiandao kita yang bertugas memburu para bajingan iblis itu. Penatua tahap pemutusan roh. Wang He terkejut dan merasa sedikit tidak nyaman. Dia hanya membutuhkan seorang kultifator tahap jiwa baru lahir untuk menangani masalah ini. Akankah seorang kultifator tahap pemutusan roh membuat segalanya menjadi terlalu serius? Kenapa? Apa yang kamu takutkan? Tidak ada. Hanya saja aku belum pernah melihat senior tahap pemutusan roh sebelumnya, jadi aku sedikit gugup. Wang dia buru-buru tertawa. Pada saat ini, dia tiba-tiba kehilangan kebanggaan yang seharusnya dimiliki oleh seorang kultifator tahap akhir inti emas di depan para kultifator tahap utama inti emas ini. Sepanjang jalan, dia tampak berusaha menyenangkan mereka. He he, sedikit ejekan melintas di mata mereka. Meskipun budidaya pihak lain lebih tinggi dari mereka, dia bahkan belum pernah melihat seorang kultifator tahap pemutusan roh sebelumnya. Dia seperti katak di dasar sumur. Di Sekte Tiandao, belum lagi para penggarap tahap pemutusan roh, mereka bahkan dapat melihat penggarap tahap integrasi tubuh dan penggarap tahap kesengsaraan setidaknya setahun sekali. Bukan hal yang aneh bagi beberapa penggarap tahap inti emas yang beruntung menerima bimbingan lisan dari penggarap tahap kesengsaraan. Inilah perbedaan antara murid Sekte Tiandao dan kultifator dari dunia luar. Di depan aula besar di Sekte Tiandao, selain Wang He, ada puluhan petani yang mengantri. Satu demi satu, mereka memasuki aula dan meninggalkan aula. Ketika mereka pergi, ekspresi mereka bercampur antara kegembiraan dan kekhawatiran. Wang He adalah orang terakhir yang mengantri. Saat gilirannya tiba, langit sudah mulai gelap. Bicaralah, ada apa? Penatua Zao duduk di belakang meja, dan di depannya ada lebih dari selusin batu giok yang tidak lengkap. Slip giok ini berisi petunjuk dan keberadaan mozaizi. Tentu saja, ada yang asli, dan ada yang palsu. Tugas Penatua Zao adalah membedakan yang asli dari yang palsu, dan akhirnya memimpin para kultifator untuk mengikuti petunjuk dan membunuhnya. Hanya Sekte Tiandao yang akan melakukan hal seperti itu di Boundless Star. Meskipun Sekte lurus lainnya menyatakan bahwa mereka tidak dapat hidup berdampingan dengan Sekte Jahat, mereka mungkin tidak mengambil inisiatif untuk berkelahi dengan Sekte Jahat. Mereka juga takut memprovokasi Sekte Jahat dan menyebabkan Sekte mereka disergap, yang tidak ada gunanya. Elder Zao, saya adalah Wang He dari Sekte Bangau Abadi. Wang He diam-diam menilai Elder Zao. Dia bisa merasakan aura pihak lain sedalam laut, seolah dia bisa membunuh 10 ribu makhluk seperti dia hanya dengan jentikan jari kelingkingnya. Wang He segera mengungkapkan ekspresi hormat dan memberi tahu Penatua Zao segala yang telah terjadi. Tentu saja, dia tentu saja harus menambahkan beberapa detail tambahan. Dia menambahkan minyak dan cuka, seperti bagaimana Ningki dengan kejam pergi ke Tambang Batu Sembilan Matahari, membunuh Penatua Inti Emas awal sektanya, dan mencuri semua Tambang Batu Sembilan Matahari. Dia menggambarkan Ningki sebagai seorang kultifator dari Dao Iblis. Sembilan Batu Matahari milikku. Aku ingat sekarang, beberapa waktu lalu, ada sekte yang mengangkut sejumlah besar Tambang Sembilan Batu Matahari ke Sekte Tiandao kami. Mungkinkah itu kamu? Tatapan Penatua Zao beralih dari gulungan Batu Giok dan mendarat pada Wang He. Wang He sedikit senang dan buru-buru menganggupkan kepalanya. Iya, itu aku. Jika bukan karena itu, dia tidak akan memilih datang ke Sekte Tiandao untuk mengeluh. Dalam hatinya, dia diam-diam senang karena dia telah membuat keputusan yang bijaksana. Saya memiliki seorang murid yang sedang memurnikan Harta Dharma beberapa waktu lalu. Berkat kumpulan Tambang Batu Sembilan Matahari inilah dia berhasil menyempurnakan Harta Darmanya. Omong-omong, saya sebenarnya berhutang budi kepada Anda. Penatua Zao berkata dengan senyuman yang tidak tampak seperti senyuman. Aku tidak berani, aku tidak berani. Wang He buru-buru melambaikan tangannya. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Sekte Bango Surgawi Anda menemukan Tambang Batu Sembilan Matahari. Dan tidak melupakan Sekte Tiandao saya, jadi Anda pasti Sekte yang benar. Katakan, siapa yang mencuri Tambang Batu Sembilan Matahari Anda? Saya akan melakukannya secara pribadi melakukan perjalanan. Jika itu adalah iblis, saya akan membunuhnya. Jika tidak, karena Tambang Batu Sembilan Matahari. Jika tidak, karena Sembilan Batu Matahari, orang tua ini akan membantu Anda mendapatkan kembali Tambang Batu Sembilan Matahari Anda. Penatua Zao menyimpan gulungan batu giok di atas meja dan berdiri sambil tersenyum tipis. Wang He memandang Penatua Zao dengan heran. Dia sudah memikirkan alasan untuk berurusan dengan Sekte Tiandao ketika mereka mengetahui bahwa orang tersebut bukanlah bocah iblis. Tapi dari kelihatannya, hal itu tidak diperlukan lagi. Gunung Kepala Harimau Desa Zao Senior Zao, petunjuknya berakhir di sini. Wang He menunjuk ke Desa Zao dan berkata dengan lembut. Apakah kamu tidak menyadari bahwa ada sebuah arrai di sini? Penatua Zao mengalihkan pandangannya dan tersenyum. Himpunan. Wang, dia tercengang. Iya, jika kamu tidak bergerak, susunannya tidak akan muncul. Wajar jika kamu tidak menyadarinya mengingat kultifasimu. Lihat. Penatua Zao tersenyum dan melambaikan tangannya dengan ringan. Tiba-tiba, sebuah tablet batu yang tampak biasa di pintu masuk Desa Zao mengeluarkan seberkas cahaya. Tempat ini berada di bawah perlindungan Villa Liuli di kota Asure Dragon. Tidak peduli siapa kamu, tolong jangan sentuh penduduk desa ini. Jika tidak, Duo R tidak akan melepaskanmu. Saat sorotan cahaya naik, suara wanita terdengar. Villa Liuli di kota Asure Dragon. He he, ayo pergi. Sepertinya tambang sembilan batu matahari milikmu tidak direnggut oleh bocah iblis itu. Kata Penatua Zao sambil tersenyum tipis. Wang He tertawa dan menundukkan kepalanya. Dia tahu bahwa dengan kultifasi dan kecerdasan Penatua Zao, dia mungkin telah mengetahui rencana kecilnya. Namun, pihak lain tidak mengatakannya dengan lantang dan bersedia membantunya mendapatkan kembali tambang batu sembilan matahari. Wang, dia tidak bodoh. Dia takut begitu dia mendapatkan kembali tambang batu sembilan matahari. Pemilik sebenarnya adalah Penatua Zao ini. Tapi Wang He bersedia, jika tambang batu sembilan matahari bisa ditukar dengan kultifator pembentuk jiwa yang bisa diandalkan. Lalu apa? Bagaimana dia bisa menolak seorang kultifator pembentuk jiwa dari sekte Tiandao? Itu lebih baik daripada direnggut. Kota Naga Azure. Villa Liuli. Seharusnya ini tempatnya. Penatua Zao melirik ke papan tulis. Wang, dia sedikit bersemangat. Jika orang itu tahu bahwa dia telah membawa seorang kultifator pembentuk jiwa untuk membalas dendam, dia pasti akan terkejut. Bukan memikirkan hal ini, Wang He tidak bisa menahan senyum. Siapa kamu? Beberapa kultifator wanita dari Liuli Villa keluar. Ketika mereka melihat Penatua Zao dan Wang He, ekspresi mereka berubah menjadi serius dan sedikit ketakutan muncul di mata mereka. Liuli telah menginstruksikan mereka untuk berhati-hati selama periode waktu ini, kalau-kalau orang-orang dari sekte setan mimpi datang untuk membalas dendam. He he, aku mencari Nona Duo R. Apakah dia ada di sini? Penatua Zao tersenyum. Grandmaster Duo R. Beberapa kultifator wanita tahap pelatihan ki sedikit terkejut. Adipati Agung. Sepertinya dia memiliki status yang cukup tinggi. Penatua Zao tersenyum dan tidak terlalu memikirkannya. Bagi seorang kultifator tahap pelatihan ki yang memanggil seorang Grandmaster, itu hanya bisa berarti bahwa pihak lain adalah seorang kultifator inti emas atau jiwa yang baru lahir. Itu jelas bukan seorang kultifator pembentuk jiwa. Tunggu di sini, aku akan memanggil Grandmaster Duo R. 2218. Seorang kultifator dari Dao Dream Demon. Apakah kamu di sini untuk membalas dendam? Saya pikir mereka masih akan mati di tangan senior Beixuan. He he, Villa Liuli kita berbeda dari masa lalu. Bukan sembarang Tom, Dick, atau Harry yang bisa datang dan membuat masalah. Bukankah Imperial Bisvali dan Blackfin Demon semuanya mati di sini? Semakin banyak petani perempuan yang mengelilingi mereka. Di mata Penatua Zao dan Wang He, tingkat kultifasi mereka sangat biasa. Mereka hanya berada di tahap pelatihan ki, dan yang terkuat berada di tahap pendirian yayasan. Tidak lama kemudian, kultifator wanita inti emas muncul, dan jumlah mereka cukup banyak. Hal ini membuat Wang He menghela nafas lega. Sekte Bango abadinya jauh lebih kuat. Melihat situasinya, orang yang mencuri sembilan tambang batu matahari miliknya haruslah seorang kultifator jiwa yang baru lahir. Berpikir sampai di sini, Wang He melirik ke arah Penatua Zao. Dia tidak menyadari bahwa ekspresi Penatua Zao sedikit berubah. Diam-diam dia senang telah melakukan perjalanan ke Sekte Tiandao. Dengan seorang penggarap formasi jiwa sebagai pendukungnya, dan seorang penggarap formasi jiwa pada saat itu, pemilik tempat ini pasti akan menghormati Penatua Zao. Tambang batu sembilan matahari harus dikembalikan kepada mereka, bukan. Jika memungkinkan, Wang He bermaksud meminta sejumlah kompensasi. Lembah Binatang Kekaisaran, pemimpin lembah tampaknya adalah seorang penggarap Naschen Sol tahap akhir. Menurut File, Bis Fali agak terkait dengan Dream Dimendau, tapi tidak ada bukti nyata. Mereka perlu mengamati selama jangka waktu tertentu sebelum mereka dapat menekannya. Apakah mereka semua mati di sini? Kepala Iblis-Iblis Hitam, salah satu dari 72 Iblis Mimpi Iblis Dao, tahap integrasi tubuh tahap awal. Bahkan saya bukan tandingan kultifator ini. Bagaimana mungkin dia bisa mati di sini? Apakah gadis-gadis ini mengoce omong kosong? Penatua Zao menyipitkan matanya, memperlihatkan ekspresi aneh. Dia awalnya berencana untuk bergegas mencari pemilik tempat ini dan mendapatkan kembali tambang batu sembilan yang untuk Wang He, tetapi setelah mendengar bisikan dari para pembudidaya wanita ini, dia memutuskan untuk menunggu dan melihat. Grandmaster Duo, R, merekalah yang mencarimu. Segera, kultifator wanita yang pergi mencari Duo R kembali bersama Duo R dan menunjuk ke arah Penatua Zao dan Wang He. Anda. Mata Duo R menunjukkan ekspresi kebingungan. Orang ini tidak terlihat seperti seorang kultifator dari Dream di Mendao. Saya pemimpin Sekte Bangau Abadi, Wang He. Bolehkah saya bertanya apakah tambang batu sembilan matahari telah direnggut oleh Anda? Sedikit kemarahan melintas di mata Wang He. Wang He dari Sekte Bangau Abadi. Dasar bajingan tak tahu malu, beraninya kamu datang ke sini. Duo R sangat marah. Wang, dia terkejut. Sepertinya dia korbannya di sini. Penatua Zao melihat ekspresi Duo R, lalu ke Wang He. Kilatan dingin muncul di matanya. Dia sudah menebak motif Wang He, tapi ada informasi lebih lanjut yang tersembunyi dalam kata-kata Duo R. Sepertinya Wang He telah menyinggung mereka terlebih dahulu. Jangan, jangan menuduh kami terlebih dahulu. Sekte Bangau Abadi ku tidak pernah menyinggung perasaanmu, namun kau merampas milikku sembilan batu matahari kami. Ini adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh para penggarap jahat. Wang, dia berteriak. Kamu menangkap semua pria di desa keluarga Zao Ku dan membawa mereka ke tambang batu sembilan matahari untuk dijadikan budak. Jika hukumannya ringan, aku akan mengutuk mereka. Jika hukumannya berat, aku akan menyiksa mereka sampai mati. Anda masih berani mengatakan bahwa Anda tidak menyinggung perasaan saya. Senior Baik Suan mengambil tambang sembilan batu mataharimu sudah merupakan hukuman kecil. Saya tidak menyangka Anda akan membawa orang ke sini hari ini untuk membalas dendam. Sepertinya kamu hanya akan puas setelah aku membunuhmu. Jantung. Duo R berkata dengan dingin. Itu bukan seorang kultifator dari Dream di Mendau. Tapi dia adalah musuh dari Master Senior Duo R. Mata para kultifator wanita dari Villa Liuli menjadi dingin ketika mereka memandang Penatua Zao dan Wang He seolah-olah mereka adalah orang mati. Benarkah itu? Kata Penatua Zao dengan tenang. Wang He terkejut dan berkata dengan canggung, Elder Zao, saya telah menyerahkan masalah ini kepada bawahan saya. Saya tidak tahu metode kekerasan macam apa yang mereka gunakan, tetapi Sekte Bango Abadi saya jelas tidak sekeras yang dikatakan gadis ini. Titik. Memukuli. Mengumpat. Membunuh. Itu semua omong kosong. Nona muda, menurutku ini adalah kesalahpahaman. Dalam catatan Sekte Tiandao, Sekte Bango Abadi adalah sekte yang lurus. Karakter Wang He juga terjamin. Mengapa kamu tidak membiarkan aku menjadi pembawa damai dan menyelesaikan kesalahpahaman di antara kalian berdua? Bagaimana menurut Anda, Nona muda? Kata Penatua Zao sambil tersenyum. Sekte Tiandao. Ekspresi para kultifator perempuan berubah. Duo R bahkan memandang Penatua Zao dengan tergagap. Es senior, apakah kamu seorang kultifator dari Sekte Tiandao? Bagi Liuli Villa, dibandingkan dengan Dream Dimendao, Sekte Tiandao telah meninggalkan kesan yang lebih dalam pada mereka. Bagaimanapun, hanya ada kaisar di antara manusia di planet surga tanpa batas, tetapi tidak ada perpecahan seperti itu di dunia budidaya. Jika ada orang yang menjadi kaisar, itu adalah Sekte Tiandao. Oleh karena itu, ketika Duo R melihat Penatua Zao, rasanya seperti manusia biasa yang tiba-tiba melihat orang penting di istana. Dia tidak bisa menyesuaikan keadaan pikirannya. Melihat Duo R berperilaku seperti seorang kultifator biasa, Penatua Zao tersenyum dan mengelus jenggotnya. Benar, saya Zao Zitian, Penatua Diaken dari Balai Penangkap Setan. Ola Penangkap Setan, Penatua Diakon. Kedua gelar ini sangat terkenal di kalangan kultifator wanita di Villa Liuli. Setiap kultifator tahu bahwa ada Balai Penangkap Setan di Sekte Tiandao. Para penggarap di sana menghususkan diri dalam memerangi penggarap jahat. Penggarap iblis yang tak terhitung jumlahnya telah mati di tangan para penggarap Demon Catcher Hall, termasuk Blackfin, yang berada di tahap sintesis bentuk. Ada tiga peringkat di Demon Catcher Hall. Pangkat terendah adalah Penatua Diaken. Meskipun peringkat ini adalah yang terendah di Aula Penangkap Iblis, hanya para penggarap tahap formasi jiwa, terutama mereka yang pandai bertarung, yang bisa menjadi seorang tetua. Di atasnya adalah tetua berjubah emas, yang hanya bisa dipegang oleh seorang kultifator tahap sintesis bentuk. Di atasnya adalah hallmaster dan wakil hallmaster dari Demon Catcher Hall, yang semuanya berada di tahap kesengsaraan. Panggung legendaris. Seseorang seperti itu. Melihat ekspresi kaget duo R dan yang lainnya, Wang He tidak bisa menahan senyum dengan sedikit kebanggaan di matanya. Elder Zhao, kami tidak memiliki satupun kultifator iblis di sini. Duo R berkata dengan hampa. Saya di sini bukan untuk para penggarap iblis hari ini. Tujuan utama saya adalah menyelesaikan perselisihan di antara kalian semua dan mendapatkan kembali tambang batu sembilan matahari untuk pemimpin Sekte Wang. Nona muda, apakah Anda yang bertanggung jawab atas hal ini? Bolehkah saya tahu siapa yang bertanggung jawab di sini? Zhao Zitian tersenyum. Itu tuanku, Peri Liuli. Kata duo R. Oh, bukankah itu senior Beisuan? Zhao Zitian sedikit mengernyit. Dia baru saja mendengar para kultifator perempuan itu berbicara satu sama lain ketika mereka berdiskusi secara pribadi. Kamu berbicara tentang senior Beisuan. Hem, tambang batu sembilan matahari memang diambil oleh senior Beisuan. Karena kamu adalah penatua diaken dari aula penangkap iblis Sekte Tiandao, dengan enggan aku akan mengundang senior Beisuan keluar. Duo R berkata dengan enggan. Dengan enggan, Zhao Zitian tersenyum. Terima kasih, nona duo R. Wang He cemberut dan berkata dengan lembut, sombong sekali. Diam, saat senior Beisuan keluar, kamu akan tahu betapa kuatnya dia. Duo R mencibir dan berbalik untuk pergi sebelum Wang He bisa membalas. Wang He menatap punggungnya dengan jengkel sebelum beralih ke Zhao Zitian. Elder Zhao, dia terlalu sombong. Menurutku dia adalah seorang kultifator iblis. Saya tahu apakah dia seorang kultifator iblis atau bukan. Zhao Zitian melirik Wang He dengan acuh tak acuh. Jantung Wang He berdetak kencang. Dia memperhatikan bahwa sikap Zhao Zitian tampaknya sedikit berubah. Dia tidak berani mengatakan apapun dan menunggu dengan tenang bersama Zhao Zitian di bawah pengawasan para pembudidaya wanita di Villa Liuli. Senior Beisuan, Duo R datang ke pintu kamar Ningki dan berteriak. Dia menjulurkan kepalanya untuk melihat apakah Ningki ada di dalam kamar. Saat ini, pintu sebelah terbuka dan Ki Ye keluar. Setelah melihat Duo R, Ki Ye segera memberi hormat. Di Villa Liuli ini, selain Ningki, dia adalah orang yang paling dekat dengan Duo R. Bagus. Eh, auramu. Duo R tiba-tiba menyadari bahwa aura Ki Ye berbeda dari orang biasa. Sepertinya dia telah memasuki tahap penyempurnaan Ki. Namun, dia tidak bisa merasakan Ki spiritual apapun di tubuh Ki Ye. Ki Ye tersenyum malu-malu. Sister Duo R, saya merasa kekuatan saya meningkat akhir-akhir ini dan nafsu makan saya juga meningkat. Saya makan cukup untuk selusin orang. Apakah itu akan mempengaruhi Liuli Villa? Ini hanya makanan. Mengapa hal itu mempengaruhi Liuli Villa? Sekalipun Anda makan cukup untuk seribu orang, itu tidak menjadi masalah. Hanya saja, sepertinya kamu sedang mengembangkan teknik bodi tempering. Duo R bertanya dengan rasa ingin tahu. Teknik tempering tubuh. Saya sendiri tidak yakin. Ki Ye tersenyum malu-malu. Di Boundless Heaven Star, teknik bodi tempering adalah teknik kelas rendah. Bahkan jika seseorang mencapai tahap jiwa yang baru lahir, ia tidak akan mampu membentuk jiwa yang baru lahir. Tanpa jiwa yang baru lahir, seseorang tidak akan mampu melewati kesengsaraan surgawi dan menjadi abadi. Hanya orang biasa yang tidak memiliki koneksi yang akan mengembangkan teknik bodi tempering. Bagi mereka, lebih mudah mendapatkannya. Duo R bingung. Dengan kemampuan Ningki, dia seharusnya mengajari Ki Ye lebih dari sekedar teknik tempering tubuh. Mungkin Senior Beisuan punya rencananya sendiri. Duo R berpikir dalam hati. Dia kemudian tersenyum pada Ki Ye dan bertanya, apakah Senior Beisuan ada di kamar? Dia seharusnya. Ki Ye berkata dengan tidak yakin. Begitu dia selesai berbicara, pintu terbuka perlahan. Apa yang kalian berdua inginkan? Ningki tertawa. Teknik jantung meledak tingkat ketiga sangat sulit untuk dikembangkan. Ini berbeda dari dua level pertama. Ningki awalnya memperkirakan bahwa dia memerlukan waktu ratusan tahun untuk mengembangkan teknik jantung meledak tingkat ketiga. Namun, setelah dia mulai mengolahnya, dia menyadari bahwa kesulitan tingkat ketiga jauh lebih tinggi daripada dua tingkat pertama. Belum lagi ratusan tahun, bahkan jika dia punya waktu ribuan tahun, dia mungkin tidak akan berhasil mengolahnya. Memikirkan tentang efek teknik jantung meledak tingkat ketiga, Ningki tiba-tiba mengerti. Meskipun harga teknik jantung meledak tingkat ketiga sangat besar, itu dapat secara instan meningkatkan intensitas pikiran jiwanya hingga ratusan kali lipat. Itu lebih berguna daripada kekuatan supernatural peringkat 4 atau 5. Sering. Senior Beisuan, ada seorang penatua diaken dari aula penangkap iblis Sekte Dao Surgawi di luar. Dia membawa Master Sekte Wang He dari Sekte Bangau Abadi kepada kami untuk tambang batu sembilan matahari. Kata Duo R. Sekte Bangau Abadi. Cahaya dingin melintas di mata Ki Ye. Dia sudah tahu bagaimana ayahnya meninggal di tambang batu sembilan matahari. Jika bukan karena Sekte Bangau Abadi dengan paksa menangkapnya, ayahnya masih hidup. Bagaimanapun, sebagai pemburu terkenal di desa, dia memiliki tubuh yang kuat. Tidak masalah baginya untuk hidup sampai usia 120 tahun. Jika ayahnya tidak meninggal, ibunya juga tidak akan seperti ini. Oleh karena itu, Sekte Bangau Abadi adalah musuh Ki Ye. Jenis musuh yang tidak bisa bertoleransi satu sama lain. Oh, ayo pergi dan lihat. Ning Ki tersenyum. Tak lama kemudian, mereka bertiga sampai di halaman depan Liu Li Vila. Tatapan Zhao Zitian tertuju pada Duo R. dan Ki Ye selama beberapa saat sebelum akhirnya tertuju pada Ning Ki. Dia memperhatikan bahwa setelah Ning Ki tiba, para kultifator wanita di sekitarnya memandangnya dengan penuh hormat. Dialah yang merampas tambang sembilan batu matahari milikku. Wang He menatap Ning Ki, matanya memancarkan jejak niat membunuh. Tuan, paman bela diri Ouyang. Peri Li Uli dan Ouyang Kedi muncul hampir satu demi satu. Para pembudidaya perempuan di sekitarnya membungkuk. Keduanya adalah iblis dari Dream Dimendao. Ouyang Kedi melihat Ning Ki hadir dan segera menenangkan diri. Dia memandang Zhao Zitian dan Li Uli dengan mengejek. Peri Li Uli mengerutkan kening. Ketika para murid datang mencarinya, mereka sudah memberitahunya tentang identitas Zhao Zitian. Sekte Tian Dao berbeda dari Dream Dimendao. Dibandingkan dengan Dream Dimendao, Sekte Tian Dao memberikan tekanan lebih besar kepada para kultifator yang saleh. Mungkin ada peluang untuk bertahan hidup jika mereka menjadi musuh Dream Dimendao. Tetapi jika mereka menjadi musuh Sekte Tian Dao, Vila Li Uli tidak lagi memiliki tempat untuk bersembunyi. Mimpi Setan Dao, penggarap dari Dream Dimendao benar-benar datang ke sini sebelumnya. Ekspresi Zhao Zitian berangsur-angsur berubah serius. Dia memikirkan iblis-iblis hitam yang disebutkan oleh para pembudidaya wanita. Itu adalah salah satu dari 72 iblis dari Dream Dimendao, seorang kultifator tahap persatuan awal. Jika dia benar-benar datang ke Vila Li Uli, semua pembudidaya di sini pasti sudah mati sekarang. Zhao Zitian telah mengikuti beberapa tetua berjubah emas dari Demon Catcher Hall dalam sebuah misi. Dia telah melihatnya dengan matanya sendiri ketika para tetua berjubah emas dari Demon Catcher Hall menjalankan misi. Blackfin sangat kejam dan hampir tidak ada yang selamat. Saat itu, para tetua berjubah emas bergabung tetapi masih gagal menangkap iblis hitam. Penatua Zhao, Senior Beisuan telah tiba. Jika Anda menginginkan tambang batu sembilan matahari, beritahu Senior Beisuan. Duo R tersenyum tipis. Tuan, Sekte Bango Abadi saya tidak pernah menyinggung perasaan Anda. Mengapa Anda mencuri semua tambang batu sembilan matahari saya? Jika Anda tidak memberi saya penjelasan hari ini, maka Wang He melihat bahwa Zhao Zitian tidak berniat untuk berbicara, jadi dia berbicara dengan Ning Ki terlebih dahulu. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia diinterupsi oleh Ning Ki. Siapa kamu? Ning Ki tersenyum. Aku, saya adalah Master Sekte dari Sekte Bango Abadi, Wang He. Wang He tertegun sejenak dan matanya menunjukkan sedikit kemarahan. Oh, kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Tolong diam, oke. Ning Ki tersenyum. Wang He tertegun dan langsung marah. Maling, kamu mencuri tambang sembilan batu matahari milikku dan sekarang kamu ingin aku tutup mulut. Kamu sudah keterlaluan. Dia memandang Zhao Zitian. Penatua Zhao, orang ini pastilah seorang kultifator iblis. Dia pasti. Zhao Zitian menatap Wang He dengan dingin sebelum menatap Ning Ki sambil tersenyum. Bagaimana aku harus memanggilmu? Ning Beixuan. Ning Ki tersenyum. Jadi itu Saudara Ning. Inilah yang terjadi hari ini. Master Sekte Wang He mungkin memiliki kesalahpahaman denganmu. Mengapa kamu tidak mengizinkanku menyelesaikan kesalahpahaman di antara kalian berdua? Zhao Zitian tersenyum. Salah paham. Tidak ada hal seperti itu. Orang ini menculik lebih dari seratus ribu manusia untuk menambang tambang batu sembilan matahari untuknya. Dia tidak peduli dengan kehidupan manusia fana itu. Tindakannya tidak berbeda dengan tindakan seorang penggarap setan. Saya mengambil tambang batu sembilan matahari dengan harapan dia akan bertobat, tapi saya tidak pernah menyangka. Ning Ki terkekeh saat dia menatap Wang He dengan sedikit ejekan di matanya. Master Sekte Wang He telah menjelaskan kepadaku. Ini semua dilakukan oleh bawahannya. Master Sekte Wang He selalu mengasingkan diri dan tidak mengetahui hal ini. Meskipun dia salah, itu tidak sampai pada kerugian. Tambang batu sembilan matahari. Bagi Sekte Bango Abadi, tambang batu sembilan matahari ini adalah fondasi mereka. 2220 Wajahmu Ning Ki terkekeh. Apakah ini sangat besar? Zhao Zitian sedikit terkejut. Mata Wang He dipenuhi ekstasi. Pihak lain tidak mengetahui tempatnya dan berani berbicara kepada tetua pengelola aulah penangkap iblis dengan cara seperti itu. Dia meminta masalah. Berani sekali kamu. Tidakkah kamu tahu bahwa penatua Zhao adalah penatua pengelola aulah penangkap iblis Sekte Tiandao? Penggarap jahat yang tak terhitung jumlahnya telah mati di tangannya. Mengapa kamu tidak menunjukkan rasa hormat? Wang He memarahi Ning Ki. Pa. Wang He merasa seolah-olah dia telah ditampar oleh telapak tangan yang tidak terlihat. Seluruh tubuhnya dikirim terbang 360 derajat sebelum mendarat dengan keras di tanah. Wang He mendengus sambil mengeluarkan seteguk darah dengan ekspresi sedih. Darahnya bercampur dengan seteguk gigi yang patah. Tak hanya itu, ia menyadari bahwa energi spiritual dalam tubuhnya menghilang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Ada lubang di dantiannya, dan energi spiritual keluar melalui lubang ini. Segera, aura Wang He turun dari tahap inti emas akhir ke tahap inti emas pertengahan, kemudian tahap inti emas awal, tahap pembentukan fondasi, tahap penyempurnaan Ki. Penampilan Wang He juga menua dengan cepat. Pada akhirnya, Wang He tampak seperti orang tua berusia 80-an atau 90-an. Wajahnya dipenuhi kerutan dan auranya tidak berbeda dengan orang biasa. Dia tidak berbeda dengan manusia. Kamu, kamu melumpuhkan kultifasiku. Wang He memandang Ningki dengan tidak percaya dan mengeluarkan suara serak. Saat itulah Zhao Zitian bereaksi. Dia menunduk dan menatap Wang He dengan ekspresi muram. Pihak lain mampu melumpuhkan Wang He tepat di depannya tanpa dia menyadarinya. Ini berarti bahwa kultifasi pihak lain setidaknya berada di atas miliknya, dan ada kemungkinan besar bahwa pihak lain adalah seorang kultifator integrasi tubuh. Senior Beisuan memintamu untuk tutup mulut. Inilah hasilnya jika kamu tidak melakukannya. Kamu masih menginginkan sembilan batu matahari milikku. Bukankah lebih baik dengan patuh menjadi pemimpin sekte dari sekte abadi banga umuh yang buruk? Duo R memandang Wang He dengan mengejek. Para pembudidaya perempuan Gunung Liuli tertawa kecil. Mereka memandang Wang He dengan mata sombong, terutama para pembudidaya wanita Ki Revinemen. Melihat mendiang kultifator inti emas menjadi lebih lemah dari mereka memberi mereka rasa kepuasan yang aneh. Saudara Ning, pemimpin sekte Wang He adalah seorang kultifator ortodoks. Menurutku bukan ide yang baik untuk melumpuhkannya begitu saja, bukan? Zhao Zitian berkata dengan ringan. Meskipun dia curiga bahwa Ning Ki adalah seorang kultifator integrasi tubuh, Zhao Zitian berasal dari sekte Tiandao dan merupakan penatua diaken di aula pemburu iblis. Dia bahkan bisa sering melihat kultifator transendensi kesengsaraan, jadi dia tidak terlalu memikirkan Ning Ki. Selain itu, Ning Ki telah mempermalukannya di depan umum di depan begitu banyak kultifator wanita dan melumpuhkan ikat pinggangnya. Orang yang datang adalah Wang He. Kata-kata Zhao Zitian memiliki sedikit rasa dingin di dalamnya. Jika Anda mengatakan dia adalah seorang kultifator yang lurus, maka dia adalah seorang kultifator yang lurus. Aku bilang dia iblis yang bengkok. Ning Ki tersenyum. Tetua Zhao, apakah kamu melihatnya? Dia adalah seorang kultifator iblis. Cepat dan suruh sekte Jalan Surgawi mengirim orang untuk memusnahkan sarang kultifator iblis ini. Wang He menatap Ning Ki dengan tatapan berbisa. Jika saya mengatakan dia adalah seorang kultifator yang lurus, maka dia adalah seorang kultifator yang lurus. Mengabaikan Wang He, Zhao Zitian memandang Ning Ki dengan tenang dan berkata dengan serius. Mengapa? Ning Ki tersenyum. Karena saya adalah penatua diaken dari Allah pemburu iblis dari sekte Tiandao. Di bintang surga tanpa batas, para penggarap yang saleh dan yang jahat dibagi oleh sekte Tiandao. Saya tidak akan membicarakan apakah Anda seorang penggarap setan untuk apa yang telah kamu lakukan hari ini. Aku akan berbicara denganmu ketika tetua berjubah emas dari Allah pemburu iblis tiba. Zhao Zitian berkata dengan tenang dan menghancurkan gulungan batu giok. Sinar kemasan keluar dari gulungan itu dan menghilang ke langit. Melihat ini, Dewi Li Yuli dan yang lainnya menjadi serius. Senior Beisuan akan melawan sekte Tiandao, dan Villa Li Yuli akan terjebak di tengah-tengahnya. Di pihak siapa saya harus berdiri. Dewi Li Yuli ragu-ragu. Jika dia sendirian, dia pasti akan memilih pihak Ning Ki tanpa ragu-ragu. Namun, ada ratusan petani perempuan di Villa Li Yuli. Jika dia melakukan kesalahan sekecil apapun, dia mungkin akan membahayakan mereka. Menyinggung sekte setan mimpi hanya akan mengakibatkan kematian, tetapi menyinggung sekte Tiandao. Dia lebih baik mati daripada hidup. Iblis, waktumu telah tiba. Waktumu telah tiba. Ekspresi gila muncul di wajah Wang He saat dia berteriak pada Ning Ki. Sekarang budidayanya lumpuh, dia tidak perlu takut bahkan jika dia mati. Namun, dia ingin melihat Ning Ki ditekan oleh sekte Tiandao dengan matanya sendiri. Hanya dengan begitu dia rela mati. Selain kebencian yang tak ada habisnya, Wang He juga merasakan sedikit penyesalan. Jika dia tidak terobsesi dengan tambang batu sembilan matahari dan pergi ke sekte Tiandao, dia mungkin masih menjadi kultifator tahap akhir inti emas, berkultifasi dalam pengasingan di sekte Bangau Abadi. Adapun tambang batu sembilan matahari, dia masih memiliki kesempatan untuk mendapatkannya di masa depan. Sayangnya hal itu sudah terjadi. Tidak ada gunanya menyesal. Satu-satunya harapan Wang He sekarang adalah melihat Ning Ki mati. Diam, senior Beisuan, bunuh dia. Duo R memandang Ning Ki. Ki Ye mengepalkan tangannya dan berkata kepada Ning Ki, kakak Beisuan, Ki Ye ingin meminta bantuanmu. Apa itu? Ning Ki tersenyum. Biarkan Ki Ye membunuh binatang ini dengan tangannya sendiri. Jika bukan karena dia, ayah dan ibu Ki Ye tidak akan mati begitu mudah. Ki Ye mengertakkan gigi dan menatap Wang He. Hahaha, manusia seperti semut ingin membunuhku. Bahkan jika kultifasi saya lumpuh, saya hanya perlu mengangkat satu jari untuk membunuh Anda. Wang He memandang Ki Ye dengan mengejek dan tertawa gila. Mari menunggu. Ning Ki tersenyum. Ki Ye sedikit terkejut, tapi dia mengangguk. Dia bukan orang yang suka menimbulkan masalah. Karena Ning Ki ingin dia menunggu, pasti ada alasannya. Apakah kamu takut? Apakah kamu akhirnya takut? Wang He memandang Ning Ki dan bibirnya melengkung. Matanya penuh ejekan. Dia mengira Ning Ki tidak membunuhnya karena dia takut Sekte Tiandao akan mengetahui bahwa dia adalah seorang kultifator iblis. Dia merasa sedikit menyesal. Jika Ning Ki membunuhnya sekarang, Zhao Zitian pasti akan menghentikannya, dan identitas Ning Ki akan terkonfirmasi. Senior Beisuan sedang menunggu penatua berjubah emas dari Sekte Tiandao. Peri Liuli dan Ouyang Kedi saling berpandangan. Keduanya memiliki pemikiran yang sama. Saudara Ning, seperti kata pepatah, bertobatlah dan kamu akan diselamatkan. Jika kamu menyerahkan tambang batu sembilan matahari hari ini, mungkin aku bisa menyampaikan kata-kata yang baik untukmu di depan penatua berjubah emas. Menurutku tidak kamu adalah seorang kultifator setan. Zhao Zitian berkata dengan tenang. Jika saya tidak menyerahkan tambang batu sembilan matahari, apakah Anda akan memperlakukan saya sebagai seorang kultifator iblis? Ning Ki tersenyum. Entah aku atau tidak, kita akan tahu kapan penatua berjubah emas tiba. Penatua berjubah emas dari Allah penangkap iblisku memiliki mata yang tajam. Tidak ada penggarap iblis yang bisa bersembunyi darinya. Wang dia berkata dengan dingin. Selamat menikmati yet. Terima kasih.